Intro Halo semuanya, kembali bertemu dengan saya Amir Hidayatullah di blog rekam lagu Kali ini kita akan belajar membuat drum tanpa perlu membeli drum Jadi kita menggunakan VSTI alias virtual instrument Yang kali ini menggunakan Addictive Drum dan Easy Drummer Baik, kita mulai saja Masuk ke Reaper Klik kanan Kita tekan Insert Virtual Instrument on New Track atau Shift T Kita coba Shift T Maka kita pilih Addictive Drum Oke Untuk kali ini kita klik No saja Kalau kita klik Yes, maka muncul banyak track Kita pilih No Nah disini kita akan membuat Beats Caranya yaitu klik pada bagian Beats Lalu kita masuk ke bagian Search Ada 3 kotak disini Yaitu Kick Snare Dan Hi-Hat Itu saya sendiri Saya hanya menggunakan Kick dan Snare Kita coba Dengarkan Nah Duk-tak, duk-tak Disini artinya Satu kotak ini adalah satu ketukan metronom Tik, tek, 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 tik, tek, tek, tek Nah Sekarang kita akan membuat Beat dari Imaginasi kita sendiri Yaitu Duk-tak, duk-duk-duk-duk-tak nah seperti duk tak duk 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 tak nah disini bukan disini disini duk tak duk 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 tak nah cepat iya benar sekarang anda bisa memilih banyak variasi yang ada disini ada yang hi hat ada yang right saya akan mengambil yang ini kita klik tahan lalu jatuhkan disini maka akan muncul selanjutnya selanjutnya kita dengarkan hasilnya nah ini merupakan beat paling dasar dan kita bisa memberi feel dengan cara menghilangkan beats sehingga akan muncul feel ya ini saya ambil drag and drop kita coba dengarkan kita masukkan kesini lalu kita hilangkan yang lama nah S hapus nah nah atau bisa kita geser iya sehingga nah lebih tepat nah nah itu kita coba mencari chorusnya duk tak duk 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 kita coba klik dulu duk tak duk duk tak duk duk nah z tak duk duk tak duk duk eh mungkin kita cari refund ya hmm ini tidak terlalu tepat tapi saya suka masukkan seperti ini nah disini kita akan melihat adanya transisi yang kurang bagus nah ini kurang symbol kita tambahkan caranya kita cari kita hapus yang ini mungkin anda tambah simbol lagi disini ya maka kita berhasil membuat beat pertama kita dengan menggunakan Addictive Drum nah ya seperti itu kita bisa mengedit ya enaknya kita bisa mengedit apapun yang kita mau dengan cara klip dua kali menggunakan editor sehingga kita bisa berluasa dalam ekspresi musik oke selanjutnya kita akan mencoba dengan menggunakan Easy Drum klik kanan remove klik kanan lagi Insert Virtual Instrument atau Shift T kita masuk Easy Drummer oke tidak usah membuat track banyak oke sekarang kita mencari dengan fitur Easy Drummer yang sangat saya suka yaitu tap to find klik search tap to find oke akan muncul hasilnya silahkan kita pilih salah satu yang kita suka maka kita drag kesini ya fitur yang saya suka itulah song creator kita klik song creator disini nah kita geret ke arah MIDI dropzone nah disini kita akan bisa membuat lagu lengkap meskipun hanya bermodal satu beat kita akan tersedia intro verse pre-chorus atau bridge lalu chorus lalu bridge middle egg feel ending semuanya sudah tersedia dengan lengkap dengan berbagai variasinya nah maka kita bisa memilih andekan verse nah masukkan ini langkah kita hapus saja oke oke kita geser ya lalu kita pre-fill ya cocok lalu kita beri pre-chorus ya 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 diser ya kita pre-fill lagi ya 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 kita beri chorus lalu terakhir ending jadilah beat pertama kita dengan EZ DRUMMER jadilah beat pertama kita dengan EZ DRUMMER jangan lupa like, share, dan subscribe pada tutorial rekam lagu tetap stay tune dan sampai jumpa